Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia, Aspek Sindo, merupakan perkumpulan kepala daerah yang berbasis kepelauan dan pesisir. Aspek Sindo bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat kepelauan dan pesisir menuju kesejahteraan yang berkadilan dan berkemajuan. Aspek Sindo adalah komunikator dengan pemerintah pusat, serta lokomotif sinerbisitas dengan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri. Aspek Sindo dideklarasikan pada Kongres Nasional Maritim KONASMI 10 Agustus 2017 di Hotel Clarion Makassar yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Hak Teknas. KONASMI sendiri digagas oleh Himpunan Mahasiswa Pasar Sarjana Indonesia, HMPI, yang dipimpin oleh Ketua Umum HMPI, Andi Fajar Asti. Sehingga HMPI menginisiasi lahirnya sebuah organisasi yang konsen untuk memikirkan daerah-daerah kepulauan dan pesisir. KONASMI dihadiri Kepala Daerah dan Pimpinan Perguan Tinggi Se-Indonesia, yang dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, General TNI Purnawirawan, Luhut Binsar Panjaitan. Hasil KONASMI bersepakat membentuk tim sembilan, oleh perwakilan masing-masing pemerintah daerah secara konstitusional dan demokratis. Tugas tim sembilan adalah secara kolektif, kolegial mempersiapkan musyawarah nasional pertama Aspek Sindok, yang akhirnya digelar pada 3 Oktober 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta. Munas pertama secara aklamasi memilih Ketua Umum Aspek Sindok, yaitu Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud, Sekretaris Jenderal Sukiyatulo Lauli, dan Bendahara Umum Bupati Sitaro Eva Sasingan. Selanjutnya pada 22 Maret 2019, dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dan Pengukuhan Pengurus Aspek Sindok oleh Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Aspek Sindok terus tumbuh dan berkembang, menjadi wadah kolaborasi dan kemitraan antar pemerintah daerah berbasis kepulauan dan pesisir, yang hingga kini anggotanya berjumlah 333 kepala daerah. Aspek Sindok akan terus mendukung terlaksananya pemerintahan yang kuat dan siap menjadi pilar terwujudnya visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terima kasih telah menonton!